Pemerintah Kota Mandiun tengah mengadakan bazar rakyat yang berlokasi di alaman Stadion Wilis Kota Mandiun. Acara bazar rakyat ini menarik banyak perhatian masyarakat, terlihat dari antusiasme masyarakat yang datang ke bazar ini. Ketanggapan terhadap kegiatan seperti ini itu menurut saya cukup bermanfaat ya, karena sebagai pendatang setahu saya cukup jarang diadaan kegiatan semacam ini di Mandiun. Jadi menurut saya untuk kedepannya bisa dipersering lagi acara-acara seperti ini untuk bisa menarik daya wisata, minat orang-orang luar untuk ke Mandiun. Di bazar rakyat ini kita dapat menemukan berbagai macam pedagang mulai dari makanan, minuman, aksesoris, dan kebutuhan lainnya. Dan juga dapat menikmati berbagai macam permainan anak-anak, sehingga pengunjung yang datang mulai dari anak kecil hingga dewasa pun bisa menikmati bazar tersebut. Selain itu, dengan adanya bazar rakyat ini juga dapat membantu para pemilik UMKM di Mandiun untuk mengenalkan berbagai macam produknya. Dan juga membantu pedagang untuk mengembangkan usaha barunya. Bagi saya ini sangat membangun sekali untuk promosi dari teman-teman semua. Jadi produk yang masuk di sini dari berbagai UMKM ya, ada dari kraf, yang sebelah bunga-bunga ini kraf, ada yang dari mamin. Jadi kita gabungkan jadi satu asosiasi ini. Yang jelas harapan kedepannya untuk sering ya, harus seringnya diadakan event-event seperti ini, sehingga bisa membantu para UMKM di Mandiun, bisa meningkatkan omsetnya, bisa mengenalkan. Yang jelas di sini kita adalah mengenalkan produk ya, yang jelas ya. Jadi dengan mengenalkan produk, otomatis nantinya kan omset akan otomatis berjalan dengan sendirinya. Seperti itu. Bazar rakyat ini telah dibuka sejak 4 Januari yang lalu sampai 13 Januari nanti. Jadi buat kalian yang ingin kulineran malam atau sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman, bisa datang ke bazar rakyat ini. Siti Triwunganari, Ekomedia Umpu, Madiun